Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada akar-akar real Nah sekarang berbeda ini Bukan sistem tidak terdam Tapi sistem yang terdam Atau underdamp Underdamp Kita lihat bagaimana sistem underdamp ini Bentuk umum sistem orde 2 Telah kita bahas sebelumnya Omega n kuadrat Per S kuadrat Tambah 2 jeta omega n S Tambah omega n kuadrat Dimana ini sama dengan Karakteristik polenomial bagian bawah ini Dan kalau kita samakan dengan 0 Akan sama dengan persamaan karakteristik Disebut dengan persamaan karakteristik Bentuk umum dari sistem Terdam orde 2 terdam ini Kalau kita parsel fraction Dia menjadi A per S tambah B per S tambah S1 tambah C per S tambah S2 Akar-akar S ini tidak imajiner Tidak imajiner Tapi dia bilangan komplek Memiliki nilai imajiner dan nilai redaman Nilai real Nah Akar dari bentuk umum tadi Dari persamaan karakteristik tadi Telah kita dapatkan juga di video sebelumnya Sama dengan Minus zeta omega n tambah kurang Omega n akar Zeta kuadrat kurang 1 Ini bentuk umumnya Untuk sistem yang teredam Redaman itu Itu nilainya itu 0 Antara 0 dan 1 Jadi di atas 0 dan di bawah 1 Artinya Karena nilainya itu Antara 0 Sampai dengan 1 Maka nilai akar ini Pasti negatif Eh sorry Pasti kurang dari Ya pasti negatif Kurang dari 0 Kurang dari 0 pasti dianya Kurang dari 0 Artinya Dia negatif Bisa kita ubah menjadi Minus 1 Kali 1 dikurang redaman Yang dikuadratkan Kita balik jadinya ya Karena minus 1 nya sudah kita keluarkan Minus 1 akan minus 1 ini jadi C Jadi Bagian yang di belakang ini menjadi J Akar 1 kurang redaman kuadrat Sehingga akarnya Akar 1 Akar Samaan kuadrat ini Samaan anak OD2 ini Menjadi Redaman kali natural frekuensi Tambah kurang J omega n Akar 1 dikurang redaman kuadrat Nah sudah terbalik sekarang dia Kalau tadi redaman kuadrat kurang 1 Sekarang jadi 1 kurang redaman kuadrat Tapi jadi ada muncul J Karena akar minus 1 tadi J Ini Omega n Kali 1 dikurang Redaman kuadrat Yang diakarkan Itu sama dengan Redaman terdam Eh sorry Frekuensi terdam Atau WD Dam Frekuensi Frekuensi yang terdam Jadi Frekuensi sistem yang terdam Atau disederhanakan menjadi Minus Redaman dikali omega n Tambah kurang J Redaman Eh natural redaman Eh sorry Frekuensi redaman Demikian Jadi untuk Sistem terdam Seperti ini akar-akarnya Sistem terdam tadi Karena Dia punya akar Minus Redaman dikali Natural frekuensi Tambah kurang J Frekuensi Redaman Maka yang nilai real ini Minus Zeta omega n disini Dan Nilai imajiner Plus minus Omega d Ada disini Jadi Akar-akarnya Ada di bilangan Kompleks Bilangan yang memiliki nilai Real dan nilai Imaginer Ya Mana yang realnya Ini real Ini yang bagian Imaginer Nilai real ini Nanti akan berpotensi Menghasilkan redaman Sedangkan nilai Imaginer ini Yang menghasilkan Osilasi Nah Magnitude dari bilangan Kompleks ini Minus Redaman dikurang Omega n Tambah kurang J Omega d Ini Magnitudenya Kita tahu bahwa Magnitude bilangan kompleks itu Jika S sama dengan A Tambah J B Maka Magnitude S S sama dengan Akar A kuadrat Tambah B kuadrat Maka Minus Zeta omega n Yang dikuadratkan Ditambah Omega d Yang dikuadratkan Minus Zeta omega n Yang dikuadratkan Ditambah Omega n Dikali 1 Dikurang Zeta kuadrat Yang diakarkan Lalu dikuadratkan Zeta kuadrat Omega n Kuadrat Ditambah Omega n Kuadrat Kali 1 Dikurang Zeta kuadrat Zeta kuadrat Kali omega n Kuadrat Ditambah Omega n Kuadrat Kalikan ke dalam Omega n Kuadrat Dikurang Omega n Kuadrat Zeta kuadrat Ini Saling meniadakan Sehingga Magnitudenya Sama dengan Akar Omega n Kuadrat Sama dengan Omega n Jadi magnitude Ini Ini sama dengan Pitagoras tadi ya Pitagoras Ini Sama dengan Omega n Panjang ini Sama dengan Omega n Sedangkan Omega n Tadi apa Natural frequency Omega n Adalah Natural frequency Frequency Sistem Tanpa Adanya Redaman Gak ada Bilangan real Di sana Hanya ada Bilangan Imaginer Bentuk umum Seperti ini CS S S S Omega n Kuadrat Per S Kuadrat 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kuadrat A Per S Tambah B S Tambah C Per S Kuadrat Tambah 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kuadrat Untuk yang A Tidak ada Kendala Langsung Omega n Kuadrat Per S Kuadrat Tambah 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kuadrat Dimana S Menuju 0 Ini habis Ini habis Omega n Kuadrat Per Omega n Kuadrat A Pasti Sama Dengan 1 Untuk B Kalau kita Ingin Mencari B Maka Omega n Kuadrat Sama Dengan S Per S Tambah B S Per S Kuadrat Tambah 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kuadrat Ditambah C Per S Kuadrat Tambah 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kuadrat Ini karena Pemisahan B S Dan C Ini ya Satu-satu Dibikin Dikali S Kali S Kuadrat 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kuadrat Ini aja Omega n Kuadrat Sama Dengan Yang ini Dikalikan Dengan Ini Sehingga Omega n Kuadrat S Kuadrat Tambah Ini Kalau Dikalikan Yang tersisa S Kuadrat Tambah 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kuadrat Kalau ini Dikalikan Kesini Ini dicoret Yang bersisa Hanya B S Kuadrat Kalau ke S Dikalikan Yang tersisa Hanya C S Omega n Kuadrat Satu Tambah B S Kuadrat Dikumpulkan Ini Tambah C Tambah 2 Zeta Omega n S Dikumpulkan Yang S S S S S S Tambah Omega n Kuadrat Ini Omega n Kuadrat Ini Dua kali Tambahnya Maka Karena A Tadi Satu Disini Tidak Ada Faktor S Kuadrat Di sebelah Kiri Maka Satu Tambah B Ini Pasti Nol B Semenengan Minus Satu Di sebelah Kiri Juga Tidak Ada Faktor S Sehingga C Tambah 2 Zeta Omega n S Itu Pasti 2 Zeta Omega n Itu Pasti Semenengan Nol Atau C Semenengan 2 Zeta Omega n Sehingga Bentuk Umum Tadi Bisa Kita Ubah Menjadi A Per S Dikurang B Minus 1 Karena B Minus 1 Jadi Kurang Disini S Tambah 2 Zeta Omega n S Kenapa Tambah Karena Kurang Disini Kurang Kita Bikin Kurang Tarik Kurang Keluar S Tambah 2 Zeta Omega n Per S Kwadrat Tambah 2 Zeta Omega n S Tambah Omega n Kwadrat Ini Bentuk Respon Sistem Yang Teredam Tadi Kalau Kita Mau Mengubah Dalam Bentuk Domain Waktu Maka Kita Ingat Bentuk Umum Dari Inverse Laplace AE Minus AT Kos Omega T S 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 Sin B E Minus AT Sin Omega T kalau di inverse Laplace kan itu menjadi B omega per S tambah A kuadrat kan tambah omega kuadrat kalau ini dijumlahkan AE pangkat minus AT cos omega T ditambah BE pangkat minus AT sin omega T ini menjadi A per S tambah A A kali S tambah A per S tambah A kuadrat tambah omega N kuadrat ditambah B omega bukan omega N ya omega kuadrat B omega per S tambah A kuadrat tambah omega kuadrat ini karena penyebutnya sudah sama menjadi A kali S tambah A tambah B omega per S tambah A kuadrat tambah omega kuadrat kita ingat kita gunakan aturan ini untuk menyelesaikan persamaan sistem model 2 yang telah kita peroleh tadi 1 per S dikurang S tambah 2 Zeta omega N per S kuadrat tambah 2 Zeta omega N S tambah omega N kuadrat sama dengan 1 per S S tambah 2 Zeta omega N per ini kita modifikasi S kuadrat tambah 2 Zeta omega N S tambah Zeta kuadrat omega N kuadrat dikurang Zeta kuadrat omega N kuadrat tambah omega N kuadrat karena ditambah disini jadi dikurang karena saling meniadakan masih sama persamanya seper S dikurang yang diatasnya kita modifikasi juga menjadi S tambah Zeta omega N tambah Zeta omega N kenapa? karena supaya mirip dengan ini karena dia mintanya S tambah A per S tambah A kuadrat ini sudah S tambah A per S tambah Zeta omega N kuadrat karena ini kalau kita ubah menjadi S kuadrat tambah 2 Zeta omega N S tambah Zeta kuadrat omega N kuadrat itu sama dengan S tambah omega N yang dikuadratkan dikurang Zeta kuadrat omega N kuadrat tambah omega N kuadrat super S ini sudah bisa kita kurung ya yang ini dikurung ini juga dikurung sudah rapi yang ini omega N kuadratnya kita tarik keluar menjadi omega N kuadrat kurang 1 S kali 1 kurang Zeta kuadrat karena kita balik ini jadi tadi negatif menjadi positif sehingga hasil akhirnya S per S sama dengan S tambah Zeta omega N tambah Zeta omega N per S tambah Zeta omega N dikuadratkan tambah omega N kuadrat dikali 1 dikurang Zeta kuadrat bentuknya sudah sama ini bagian seperti ini sudah sama dengan yang ini nah karena sudah sama kita dapatkan omega kuadratnya sekarang di pecahan kita di persamaan kita omega N kuadrat sama dengan omega N omega kuadrat ini sama dengan omega N kuadrat dikali 1 dikurang redaman yang dikuadratkan berarti kalau omega saja sama dengan omega N akar 1 dikurang redaman dikuadratkan supaya bentuknya di sini sama juga di sini kan tambah B omega belum selesai ini omega N kurang akar 1 kurang omega N akar 1 dikurang redaman dikuadratkan di sini harus sama harus gitu juga sehingga dimodifikasi dikali akar 1 dikurang redaman dikuadratkan ber akar 1 dikurang redaman dikuadratkan setelah itu kalau bentuknya sudah seperti ini kita modifikasi menjadi redaman per 1 dikurang redaman dikuadratkan akarnya ya omega N akar 1 dikurang redaman yang dikuadratkan sehingga bisa ini sudah sama sekarang ini sudah sama-sama omega sudah sama-sama omega yang di sini omega yang di bawah omega kuadrat sudah sama di atas omega di bawah omega N kuadrat berarti yang ini B nya ini B nya sehingga kita peroleh omega kuadrat adalah omega N kurang 1 kurang redaman dikuadratkan omega adalah akarnya ya omega N akar 1 kurang redaman dikuadratkan A di sini 1 karena di sini tidak ada nilai di sini berarti 1 di depan sini A yang kecil di sini redaman kali omega N sedangkan B yang ini redaman per akar 1 dikurang redaman kuadrat nah ini kita bisa ubah langsung 1 dikurang E pangkat minus redaman kali omega Nt karena yang ditarik ditarik ya E pangkat minus at nya kita tarik keluar kali cos yang bentuknya cos omega t cos omega nya tadi ini cos omega N akar 1 dikurang redaman kuadrat kali t ditambah B B tadi redaman per akar 1 dikurang redaman kuadrat kali sin sin omega omega nya tadi omega N akar 1 dikurang redaman dikuadratkan kali t nah lalu ada bentuk umum cos A tambah B itu semenangan cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B kita modifikasi lagi sedikit lagi bentuk ini kita modifikasi kita tarik keluar ini seper seper akar akar 1 kurang redaman kuadrat E pangkat redaman omega N T dikali akar 1 dikurang redaman kuadrat karena kita tarik tadi keluar akar 1 kurang redaman dikuadrat sehingga di bagian sini muncul cos omega N akar 1 dikurang redaman kuadrat ditambah yang disini hanya tersisar redaman 1 buah z nah tadi sudah ditarik keluar sin omega N akar 1 dikurang redaman kuadrat T kalau kita perhatikan berarti inilah cos cos A ini cos B ini sin A ini sin B cos A itu 1 dikurang redaman kuadrat ini dia sedangkan sin A itu semenengan redaman ini bentuknya kan tadi cos A kali cos B kurang sin A kali sin B cos A nya ini cos B nya sin A dan sin B maka tangen A semenengan sin A per cos A redaman per akar 1 dikurang redaman dikuadratkan atau A semenengan inverse tangen dari redaman per akar 1 dikurang dikuadrat kurang redaman yang dikuadratkan sedangkan B tadi B semenengan omega N karena tadi kita sudah tahu ini kalau B nya A nya sudah dapat ini ya kalau B nya kan cos A tambah B B nya ini bisa kita ambil yang ini omega N kurang akar dari 1 kurang redaman kuadrat atau ini juga sama sin B A nya dapat B nya dapat berarti cos A tambah B sudah dapat nah maka cos A tambah B menjadi persamaan ini jadi 1 dikurang 1 per akar 1 dikurang redaman kuadrat kali E pangkat minus redaman omega N T cos A A nya tangan inverse redaman per 1 dikurang redaman kuadrat akar ya ditambah B B nya omega N akar dari 1 kurang redaman kuadrat demikian respon sistem untuk sistem terdam sistem terdam memiliki nilai real dan nilai imajiner terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax